Motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu The One and Only Teocentric Motivator Sales Training Expert and Performance Consultant Selamat mengikuti Yes, Indonesia selamat pagi Apa kabar Anda seperti senar dan juga sahabat setoran network Dimana pun berada yang pagi hari ini kembali harus beraktivitas Kami doakan Anda selamat sampai di tujuan Kemudian juga punya energi positif yang bagus Untuk memulai seluruh rangkaian aktivitas Anda Sampai dengan batas maksimal waktu Anda untuk hari ini Dan kita akan coba lengkapi aktivitas Anda dalam program Smart Motivation Tentunya bersama dengan Founder of The Centric Motivation and Leadership Master Trainer of Transformational Leadership NLP License Practitioner Team Alignment Facilitator Self Training Expert And also Organisational Cultural Consultant And he is Managing Director Captain Asia Serpitama Pak Eloy Zaluhu Selamat pagi Pak Eloy Selamat pagi Mas Dariel Dan selamat pagi Smart Listeners dan sahabat senora Di seluruh Indonesia Seluruh dunia Dan senang sekali Mas Dariel Sekali lagi Hari Senin pagi Dengan penuh semangat Kita kembali saling menginspirasi Khususnya Ini sudah part yang keempat Apa yang kita bicarakan hari ini Dan juga final Kita bicara mengenai Managing and leading through crisis Mengelola dan memimpin tim Atau organisasi di tengah krisis Dan tentu saja Pak Dewo Sebagai seorang Country Manager Dari sebuah perusahaan Multinasional Six Sigma Black Belt Certified Theocentric Motivator Lip Enabler Dan juga dikenal sebagai Organisasi Culture Consultant Kembali menjadi tamu Ngobrol kita pada pagi hari ini Selamat pagi Pak Dewo Good morning Selamat pagi Semangat pagi Pak Dewo Apa kabar Dua minggu kita Baik Alhamdulillah Pak Dewo Saya mau panggil Pak Dewo Mister Smiley Karena dia tuh senyum Terus ya Sehat ya Pak Dewo Di Tuhan Semuanya baik-baik Baik-baik Pak Dewo Dan juga Pak Eloy Saya tidak ingin berlama-lama Ya amin Mudah-mudahan ya Pak Dewo dan juga Pak Eloy Saya tidak ingin berlama-lama Karena kita perlu memaksimalkan Pembahasan Karena ini sudah sampai Di pembahasan final ya Pembahasan yang terakhir Empat minggu Termasuk hari ini Kita sudah bahas tentang Hal yang berhubungan Managing and leading through crisis Nah boleh gak Pak Eloy Untuk mengawalinya Kita coba review sedikit Apa yang sudah kita bahas Dari tiga minggu yang pertama Nanti mungkin Pak Dewo Boleh menambahkan nih Silahkan Pak Eloy Yes Terima kasih Mas Dariel Smiley listeners Dan sahabat senora Kita semua Sadar sekarang ini Bahwa bersama dengan 215 negara di dunia Sedang menghadapi Tantangan berat sekali Ya Yang bahkan disebut sebagai Krisis ekonomi itu Dan selalu kita Meyakini Segala sesuatu dibangun Tetapi juga bisa runtuh Karena kepemimpinan yang tidak efektif Nah di tengah-tengah krisis seperti ini Apa yang harus kita lakukan Tentu saja Saya ingat di part pertama Saya memberikan ilustrasi ya Tentang jeruk Kalau jeruk itu diperas Yang keluar adalah air jeruk Jus jeruk yang kita dapatkan Nah sekarang kita sedang ditekan oleh berbagai keadaan Depan belakang Kanan bawah Kanan kiri atas bawah Tetapi kita meyakini Dengan kepemimpinan yang baik Harusnya kita bisa melewati masa-masa sulit ini Nah itulah kenapa Pak Dewo Hadir bersama dengan kita Karena memang Kami membantu bersama-sama ya Saya dengan Pak Dewo Seringkali kita tandem Membantu beberapa perusahaan Dalam hal manajerial skills Manajemen Strategi manajemen Dan juga dalam hal leadership Nah apa yang sudah kita bahas Tiga minggu ini Itu berbicara mengenai J-Curve Recovery Model yang membawa perusahaan Melesat pasca krisis Nah saya kira jauh lebih baik ya Kalau Pak Dewo Yang mereview ini Bersama-sama dengan kita Dan kita akan akhiri sesi Atau tema ini Pada hari ini Dan saya yakin Apa yang kita pelajarin Bisa membantu para pendengar kita Ini memang strategis banget Tapi dengan contoh-contoh Kami yakini Bahwa teman-teman Yang bahkan juga di level staff Mungkin baru mencari pekerjaan pun Ini juga nanti bisa diaplikasikan Secara pribadi Secara personal Saya kira demikian Mas Daril Silakan dilanjutkan Silakan Pak Dewo Boleh kita minta sedikit review Yang sudah disampaikan secara detail Di tiga minggu belakangan ini Kita masih punya waktu tiga menit ke depan Sebelum kita break sesi pertama Baik, siap Cepat saja Mas Daril Kita sudah membicarakan Mengenai J-Curve model Tadi sudah disampaikan Pak Eloy Jadi ada beberapa model Recover dari krisis Yang ada Misalnya ada yang bilang V-Curve Ada U-Curve Ini adalah salah satu Yang bisa kita lihat Dan kita jadikan alternatif Adalah J-Curve Dimana pada saat kita Sudah balik ke normal Kita bukan hanya berhenti Pada saat sebelum krisis Di sebelum krisis Tapi bisa naik Kemudian kita juga berbicara Mengenai sikap seorang leader Dalam masa krisis Kemarin kita berbicara Mengenai komunikasi Antara reality Dengan hope Dengan harapan Harus balance Supaya kita semua Tetap termotivasi Itu maju Kemudian juga kita Dalam krisis Boleh Atau kita perlu juga Mereview Apakah kita perlu Mengubah manajemen style Karena style Manajemen itu Antara situasi krisis Dengan situasi normal Itu bisa saja Berbeda Atau memerlukan Membutuhkan Mengharuskan kita Untuk berganti style Kemudian kita Apapun yang kita lakukan Kita pikirkan Dalam posisi orang lain Atau kita biasanya Setelah lalu Mengedepankan empati Kemudian strategi Kita sudah bicara Mengenai 2C dan 2S Yaitu cash dan customer Yang utama Kemudian juga supplier dan staff Bagaimana kita Menilai atau mereview Mengenai customer kita Bagaimana kita membantu mereka Kemudian juga kita Bisa bicara Mengenai cash Itu adalah bicara Mengenai business Stress test Test kemarin Ada liquidity Apakah industri kita Favorable Apa unfavorable Apakah bisnis kita Dalam kondisi Flexible Kemudian Yang berikutnya Kita juga sudah Sedikit menyinggung Mengenai Precovery strategy Misalnya Kita mendefinisikan New normal Itu bagaimana Kemudian pivoting Kita sudah Singgung sedikit Learning Unlearning Relearning Untuk mempersiapkan New normal Kira-kira itu Yang sudah kita Bicarakan Dalam 2-3 minggu terakhir Mas Daril Dan Saya rasa Itu yang Sudah kita cover Nanti kita akan Lanjutkan sedikit Lebih detail Mengenai cost Misalnya Kemarin ada yang Bertanya juga Itu kira-kira Mas Daril Secara garis besar Hal yang sudah Kita bicarakan Oke Yang namanya review Emang selalu cepat Jadi Buat Anda yang mungkin Sudah tertinggal Beberapa edisi Jangan khawatir Tadi review singkatnya Tapi pagi hari ini Kita tidak akan Membahas lagi Tentang review hal tersebut Kita akan lebih fokus Ke Seperti yang disampaikan Pak Dibot tadi Cost management Dalam krisis Termasuk Prevoting Dan juga Proving The role mission And core values In crisis Nah Ini fokus kita Di kesempatan Sesi yang terakhir Atau edisi terakhir Dalam program Smart motivation Dengan tema Managing and leading Through crisis Oke Pak Eloy Dan juga Pak Dewo Saya izin Kita break sebentar ya Nanti kita sambung lagi Di sesi yang berikutnya Oke Smart listeners Kami live di Youtube Silahkan bagi Anda Dan juga sahabat senoran Yang mau berinteraksi Bisa kirimkan komentar Atau pertanyaan Anda Di live Youtube kami Silahkan Anda buka Kanal Youtube Dan search Smart FM Live Streaming Atau Di Whatsapp kami Dan SMS 0812 11 12 959 Kami segera kembali Smart Motivation Bersama Eloy Zaluhu Smart Motivation Dalam rangka merayakan Ulang tahun Capstone Asia Sarvitama yang ke-15 Eloy Zaluhu Bersama 21 Certified Centric Motivators And Rev Cell Trainers Mempersembahkan Paket pelatihan Untuk semua perusahaan Dengan 18 topik pilihan Mulai dari Motivation Sales Hingga Leadership For Supervisor And Managers Dengan penawaran khusus 3,6,9 3 juta Untuk 2 jam pelatihan 6 juta Untuk setengah hari pelatihan 9 juta Untuk 1 hari pelatihan Segera daftarkan perusahaan Anda Di 0813 9839 8127 Dengan Wulan Atau klik www.capstone.co.id Pelatihan ini Difasilitasi oleh Para Certified Centric Motivators And Rev Self Trainers Disupervisi langsung Oleh Eloy Zaluhu Selaku Founder And Master Trainer Dapatkan Keuntungan tambahan Untuk kerjasama pelatihan Selama 1 tahun Kesempatan Terbatas First Call First Serve Hubungi kami Sekarang juga Hai Kami Pemilik Floris Lepsi Polsi Di Ruko Sumarekon Serpong Bisnis kami Bermula dari online Namun Karena konsumen kami Lebih senang memilih Melihat Serta mencium wangi bunga Secara langsung Kami memutuskan Memilih Ruko Sebagai tempat display Juga workshop Lokasi strategis Sepat depan jalan Yang sangat lebar Dan di area hunian Yang sudah hidup Ukuran Ruko Yang sangat lebar Nyaman menjadi pilihan saya Untuk membuka bisnis Guns Barbershop Di Ruko Sumarekon Serpong Itulah cerita mereka Yang telah sukses Membuka usahanya Di Ruko Sumarekon Serpong Jangan lewatkan Kesempatan terbatas Untuk memiliki Ruko Maxwell 2 dan 3 lantai Terletak di arteri utama Dengan ROW Jalan 32 meter Lokasi strategis Dekat dengan Universitas Klaster hunian Yang sudah hidup Harga mulai 2,2 miliaran Launching Ruko Maxwell Sumarekon Serpong By Zoom Sabtu 25 Juli 2020 Informasi 021-5421-0008 WhatsApp 08-111-40-9008 Sumarekon Serpong A truly livable city Hidup terus bergerak Seiring dengan Perputaran bumi Alam semesta ini Adalah gambaran Kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Jika kita mampu Mengerti alam itu Artinya Kita telah berusaha Memahami Tuhan Yang Maha Kuasa Membuat kita kagum Dan takjub Akan kuasa Tuhan Dan Membuat kita Semakin arif Dan bijaksana Mari Bersama kami Dalam Smart Astro Science Kenali Alam semesta Dan energi Yang ada di dalamnya Serta mempengaruhi Hidup manusia Kita selalu Beregenerasi Smart Astro Science Bersama pakar Astro Science Guna di bijaya Setiap selasa Jam 9 malam Waktu Indonesia Barat Atau jam 10 malam Waktu Indonesia Tengah Disiarkan Di Smart FM Network Smart Astro Science Membuat hidup Lebih arif Dan bijaksana Kembali Anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Ya terima kasih Anda masih bersama kami Dan juga sahabat sonoran di seluruh Indonesia Semoga pagi hari ini Anda sudah mulai beraktivitas Dan tentunya bisa menyimak siaran kami Di live YouTube kami Atau mungkin juga interaksi nanti kami tunggu Di WhatsApp kami 0812-112-1959 Managing and leading through crisis Sudah sampai di edisi yang terakhir Tiga minggu kita bahas tentang hal ini Dengan Pak Dewo dan juga norasumber yang lainnya Tapi mungkin kita perlu tahu nih Apa sih poin penting Atau senjata andalan kita Yang belum dibahas di tiga minggu terakhir Yang pertama tadi Sempat disinggung oleh Pak Dewo adalah Mengenai cost management dalam crisis Nah kita awali dengan statementnya Pak Eloy Zaluku Silahkan Pak Eloy kita awali menggiring Sesi terakhir ini atau edisi terakhir ini Untuk bisa membahas lebih jauh Tentang cost management dalam crisis Pak Eloy monggo Terima kasih Mas Dario Semangat listeners dan sahabat sonora Tentu saja di tengah-tengah Kondisi ekonomi dan bisnis seperti hari ini Maka apa yang ada di tangan Atau di bank account kita Atau aset-aset Semua kita mesti manage dengan baik Dan saya kira kita akan belajar Banyak sekali di sesi ini Mengenai cost management Kami juga banyak membahas Hal-hal seperti ini Di webinar-webinar yang akan datang Dan juga saya rajin sekali Mas Dario sekarang nih Dengan live Instagram Di hari Sabtu malam jam 7 Dan Rabu malam jam 7 Jadi silahkan smart listeners Yang belum follow Bisa follow Eloy Zaluku Supaya bisa bersama-sama Setiap hari Sabtu malam jam 7 Dan Rabu malam Kita bicara hal-hal yang bisa membuat kita Transpirasi Jadi sekarang kita langsung saja Silahkan Pak Dewo Untuk bisa memberikan pencerahan Untuk Indonesia Silahkan Pak Dewo Baik Terima kasih Mas Dalir Jadi saya coba Ada satu Ahli ada satu ekspert Ramcaran Mengatakan bahwa Di dalam bisnis itu Ada bahasa yang umum Bahasa yang semua orang Bisa mengerti Bahasa yang semua orang Gampang untuk memahaminya Yaitu apa? Uang Jadi kalau bicara uang Itu semua orang Biasanya bisa memahaminya Dan itu menjadi Salah satu Apa ya Salah satu Boleh dibilang Prasarat adalah satu skill Yang sangat penting Di dalam menjalankan bisnis Nah Pagi ini kita akan berbicara Mengenai uang Khususnya mengenai Cost Management Mas Daril dan sahabat Smart FM Biasanya kalau Situasi krisis Itu yang Muncul Salah satu item Yang muncul pertama Dalam anak kita adalah Bagaimana kita menghemat Bagaimana kita berhemat Bagaimana cost kita Ditekan Supaya kita bisa Bertahan Di dalam krisis Tentu itu ada caranya Ada strateginya Salah satunya Kita bisa membagi-bagi Cara menghemat itu Bagaimana sih Saya akan tunjukkan Tiga cara nanti Yang pertama adalah Kita bicara mengenai Ada bagian dari biaya itu Yang Otomatis Akan berkurang Yang otomatis Akan Safe Otomatis akan Terhemat Berhemat Ada juga yang memang Kita harus mengusahakannya Dengan cara efisiensi Dan yang ketiga Ada nanti Cara Karena kita berhemat Karena kita melakukan Skala prioritas Mengubah skala prioritas Nah saya akan coba Yang pertama dulu ya Mas Darilya Yaitu yang otomatis Jadi yang otomatis Seperti apa Contohnya ketika Kita memasuki Krisis COVID-19 ini Ada item-item Di dalam biaya kita Kalau sahabat-sahabatku Memahaminya Biaya-biaya Dalam perusahaan Teman-teman Maka disitu Otomatis ada yang Saving Ada yang hemat Misalnya Tiba-tiba kita Tidak perlu Travel Atau tidak bisa Kita travel Berarti Disana ada Penghematan Biaya travel Secara otomatis Kita gak ngapa-ngapain pun Pasti akan berhemat Misalnya lagi Ketika krisis Kita tidak perlu Ke kantor Tapi WFH Otomatis Biaya listrik Akan berkurang Misalnya Biaya air Disana akan berkurang Dan seterusnya Itu juga Otomatis terjadi Ada lagi Misalnya Contoh lain Tadinya Kita menyediakan Makan siang Untuk karyawan Karena sekarang WFH Maka otomatis Makan siang ini Akan hilang Atau Otomatis Akan turun Akan berkurang Belum lagi Biaya meeting Di hotel Biaya ketemu Customer Banyak sekali Biaya-biaya Yang otomatis Akan saving Otomatis Akan berkurang Nah ini perlu kita Pahami Supaya kita Tidak terjebak Kita merasa Sudah banyak sekali Melakukan saving Ternyata yang kita Lakukan itu Baru saving Yang otomatis Saja Kita gak ngapa-ngapain pun Sebenarnya Sudah ada saving Di sana Memang betul Itu perlu kita Lihat dan kita Cermati Itu adalah Level pertama Saving kita Artinya apa? Otomatis Yang kedua Itu biasanya Kita lakukan Efisiensi Banyak sekali Aktivitas-aktivitas Banyak sekali Item-item Biaya itu Yang pada saat Situasi normal Itu kelihatan Fine-fine saja Bisnis kita Berkembang Bisnis kita Bagus Kita tidak Notice itu Bahwa itu adalah Pemborosan Tetapi ketika Krisis datang Tiba-tiba kita Sadar Ternyata banyak sekali Hal-hal yang Bisa kita Saving dari sana Itu biasanya Berbentuk apa? Repetisi Duplikasi Redundansi Apa itu maksudnya? Misalnya Kita ada Lima divisi Ternyata Masing-masing Divisi itu Mempunyai Cara melaporkan Sendiri-sendiri Mempunyai orang Yang melaporkan Sendiri-sendiri Padahal yang dilaporkan Sama saja Isi laporannya Hampir sama Sebenarnya Dengan Egonya Masing-masing Orangnya ada Tiga atau empat Yang dikerjain Sama 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 saja Ada juga Misalnya Hal-hal yang Sebenarnya Kita tidak perlu Lakukan Tetapi Kita lakukan Juga Ada misalnya Contoh lain Misalnya Kita selalu Membuat laporan Tapi kita tidak Pernah tahu Laporan itu Dibaca Atau tidak Sebenarnya Itu juga bisa Kita lakukan Efisiensi Di sana Dengan cara Efisiensi Contoh lain Efisiensi yang ada Adalah Banyak sekali Kegiatan Kalau kita Di improvement Di continuous improvement Ada istilahnya Non value adding Activity Aktivitas Aktivitas Yang sebenarnya Tidak value adding Tidak memberikan nilai Tapi tetap saja Kita lakukan Yang paling sederhana Kalau saya mempunyai 10 laporan Harus dilaporkan Ke atasan saya Sekali-sekali Satu atau dua Kita coba Dilaporkannya telat Jadi sengaja Kita bikin Kita sudah siapkan Tapi tidak Kita laporkan Seharusnya tanggal 5 Kita laporkan Sampai tanggal 8 Kita tidak laporkan Ada protes Tidak sih Kalau tidak ada protes Jangan jalan Kita tidak pernah Dibaca Tapi karena Terkenal kewajiban Sudah dari zaman Dulu kala Waktu saya masuk Selalu saya harus Melaporkan Itu saya lakukan Saya tidak pernah tahu Itu untuk apa Dan siapa yang membaca Apakah Anda yang aware Nah setelah kita coba Setelah tidak ada yang Apa namanya Tidak ada yang Protes Kemudian akhirnya Kita tidak laporkan Dan tidak ada yang protes Dan tidak terjadi Apa-apa juga Nah Seperti ini Kalau kita bisa hilangkan Itu namanya Non value adding Aktivitas Akhirnya kita pikir penting Tapi ternyata Tidak ada nilainya Nah itu Kemudian sebenarnya Yang ketiga nanti Adalah masalah Prioritization Masih ada waktu Atau kita legat Kita stop dulu Mas Jadi sudah ada Masih cukup 2 menit Boleh dilanjutin dulu Oke Oke Satu lagi Saving yang kita Kita lakukan Dalam krisis Biasanya adalah Karena Menentukan Menentukan Ulang Skala prioritas Tadinya ada 30 kegiatan Yang akan kita kerjakan Tahun ini Ada 30 riset Yang akan kita lakukan Tahun ini Tapi karena Krisis Biayanya totalnya 1 miliar Atau 5 miliar Misalnya total Tapi karena Krisis Kan kita Ini ulang nih Review ulang nih Yang ini kayaknya Masih jauh ini Karena baru Tahap awal Risetnya Baru mau dilakukan Baru tahap Perencanaan Baiknya kita Tunda dulu deh Tapi yang ini Yang satu ini Sudah setengah jalan Sudah hampir selesai nih Dan nanti kalau selesai Hasilnya bisa Membantu perusahaan Ini mengatasi krisis Oh kita lanjutin dulu deh Atau yang jangka pendek Sama jangka panjang Misalnya Oh ini jangka pendek Harus kita lakukan Kalau enggak Kita bisa terkena hukuman Terkena sanksi Tetap kita lakukan Yang satu Bisa ditunda Sebenarnya ini Hiring misalnya Tadinya mau meng-hire 30 orang Oh sebagian Kita tunda 10 dulu deh Pasti Dengan mengubah Skala prioritas Dengan mereview Prioritas ini Kita dapat Melakukan Saving juga Jadi teman-teman Sekalian Sahabat sekalian Jangan berhenti Hanya yang pertama Tadi yang otomatis Kalau yang otomatis Sebenarnya kita belum berpikir Yang ketiga Baru kita berpikir Yang mengurangi Dikansi Mengurangi Duplikasi Sama Kali-ladi Aktivitas itu Pasti kita akan bagus Kalau kita bisa Saving Dan yang ketiga Tadi adalah Mengubah skala Prioritas Kita tunda Dan kita Teruskan Begitu Kita break dulu Ini Pak Eloy Udah mesem-mesem Saya yakin Nanti banyak senjata Yang mau dikeluarkan Tapi sabar Pak Eloy Nanti saat ketiga Kita mulai Kita break dulu Oke Semakin banyak Saving Semakin banyak Yang bisa kita Saving Semakin banyak Yang kita bisa beli Atau Buy anything Tapi Nanti kita coba Bahas lebih jauh lagi Tentang bagaimana Sebetulnya kita Mampu bertahan Di masa Krisis ini Managing and Leading through Krisis Tetap Bersama Kami Mampu Motivation Bersama Eloy Zaluhu Mampu Motivation Dalam rangka Merayakan Ulang tahun Capstone Asia Servitama Yang ke-15 Eloy Zaluhu Bersama 21 Certified Procentric Motivators And Rev Cell Trainers Mempersembahkan Paket pelatihan Untuk semua Perusahaan Dengan 18 Topik Pilihan Mulai dari Motivation Sales Hingga Leadership For Supervisor And Managers Dengan penawaran khusus Para Certified Kami lebih senang Jalan 32 Jalan 32 Lokasi strategis Eh Yang kabar Ya gak bisa gitu dong Kamu harusnya kasih tau Itu terserah aku Kalo kamu gak suka Kamu boleh pergi Kamu tuh egois Dan gak peduli perasaan orang Dasar perempuan Semuanya sama aja Cengeng Menghancurkan hubungan Tidak perlu waktu lama Emosi tak terkendali Dan berpusat pada diri sendiri Sudah cukup Membuat Anda Monster emosi Emosi yang tidak dapat Anda kendalikan hanya akan membuat Anda terpuruk dan sulit meraih sukses sejati Emosi terkendali butuh keterampilan dan kecerdasan Simak selalu Smart Emotion di Smart FM setiap selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat Atau jam 8 waktu Indonesia Tengah bersama Anthony Dio Martin Smart Emotion disiarkan di 10 kota Smart FM Smart FM, business and inspiration Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalifu Smart Motivation Terima kasih Smart Minister dan juga Sahabat Sunderang Network yang masih bergabung bersama kami dalam program Smart Motivation Ini sudah sampai di edisi yang terakhir ya Tapi kita bicara masalah managing and leading through crisis Banyak hal yang jadi pertimbangan Ketika mungkin Anda masih cukup bingung dengan konsep J-Curve Itu sudah dibahas pada 3 minggu yang lalu Bahkan berturut-turut sudah ada banyak sekali pembahasan yang detail ke arah tersebut Sampai mungkin tentang survival strateginya seperti apa Ada 2C and 2S, ada business street test, ada existing fee customer Dan segala macamnya termasuk tentang recovery strateginya Nah mungkin masih banyak orang yang berfokus kepada recovery strateginya Tapi kalau misalnya kita berfokus terhadap hal itu Kita akan melupakan tentang bagaimanakah cost management and crisisnya Nah ini daripada Pak Eloy musim mesem-mesem Belum bisa bersuara, saya kasih kesempatan deh sesi ini Pak Eloy buka dulu Pak Eloy Gimana apa yang mau ada komentari Pak Eloy dari Kset punya Pak Dewa tadi Yang panjang sekali pembahasannya Mantap, mantap Kita belajar banyak hal Dan saya ingatkan kepada smart listeners dan sahabat senora Untuk sesi pertama 2-3 Itu masih bisa didengarin kok Mas Dariel Ya, betul Setahu saya bisa juga di kanal Youtubenya Smart FM Tetapi yang pasti kami juga sudah upload di kanal Youtube Eloy Zaluhu Jadi 1-2-3 itu ada di sana Bisa kami sampaikan semua acara kita di Radio Smart FM Itu kan Senin pagi Nah Jumat sore paling lama biasanya itu sudah ada di Youtube Eloy Zaluhu ya Jadi silahkan cari saja di sana Bagi teman-teman yang ya sempat ketinggalan beberapa waktu yang lalu Nah, tadi disampaikan oleh Pak Dewa bagus sekali Dan saya hanya mau mendukung yang disampaikan Pak Dewa dengan quote yang bagus sekali dari guru saya juga Yaitu Mr. John C. Maxwell Beliau mengatakan A leader is one who knows the way Goes the way And shows the way Jadi pemimpin itu adalah memang orang-orang yang tahu jalannya Lalu berjalan menjalankannya Dan kemudian menunjukkan jalannya Dan apa yang disampaikan oleh Pak Dewa tadi Itu memang kita berusaha untuk menolong teman-teman Ibu bapak di luar sana Yang saat ini sedang menafigasi terus nih perusahaannya Baik itu mungkin di multinational company National company Bahkan mungkin di UKM Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Dewa adalah Cost management itu penting sekali Ada cost management yang otomatis Ada yang efisiensi Ada yang kita harus mengubah skala prioritas Nah sekarang kita berikan kesempatan kembali kepada Pak Dewa Karena ini ilmunya Pak Dewa nih Ini saya udah bersama Pak Dewa tuh udah 2 tahun Nggak habis-habis ilmunya Pak Oke silahkan Pak Dewa Silahkan Pak Dewa Baik Mas Daril Sahabat Smart FM Pendengar Smart FM Teman-teman semuanya Jadi tadi kita udah sampaikan Ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam konteks Cost saving atau menghemat biaya Karena auto saving Karena memang situasi Memaksa atau situasi Memang akan membuat kita saving Yang kedua efisiensi Yang ketiga karena skala prioritas Nah tentu ini sebagai seorang Kita harus tahu masing-masing kursinya di mana Apakah kita sudah melakukan ketiga-tiganya Atau baru yang pertama Tadi saya singgung sedikit pada waktu di awal Karena apa? Karena di sini dalam situasi krisis Hal-hal seperti ini jadi sangat penting Untuk kita bisa sampai pada situasi yang stabil Atau stabilizing Dari bisnis kita menghadapi krisis Dan juga Di dalam berbagai riset Itu mengatakan bahwa ketiga hal ini Kalau kita lakukan secara konsisten Secara bagus Secara sistematis Dan memang benar-benar kita lakukan Itu saving-nya variasi mas Darilah ada yang 25% Ada yang 30% Ada yang 50% Kalau ketiga-tiganya itu Disusun dengan baik Bahkan bisa lebih dari 50% Jadi Itu sangat-sangat membantu Dalam situasi krisis yang berat Seperti sekarang ini Karena apa? Kalau kita bisa saving 25-30% 50% kan relatif mengamankan cash flow kita Mengamankan perusahaan Betul Kalau kita sudah melakukan tiga hal ini Duga upaya-upaya yang lain Yang kemarin kita bilang Sebagai upacara Upaya untuk stabilisasi Kita sudah sampai tahap stabil Cost management yang keempat ini Adalah bagaimana kita menghadapi ke depan Jadi kita sudah lakukan saving-saving Sudah stabil Kita sudah relatif aman Kemungkinan kita akan survive Lolos Baru pikirkan strategi yang keempat Investasi jangka panjang seperti apa Jangan juga saving-saving Simpan semua di kantong Kita lupakan masa depan Saving yes Pada saat kita survival Setelah kita mencapai stabilitas Kita kembali pikirkan Kedepan mau seperti apa Nah itu namanya Cost management dari konteks Investment untuk long term Bagaimana ke depan kita bisa mengembangkan Supaya G-COV tadi terjadi Kalau kita hanya sampai pada saving-saving-saving saja G-COVnya akan terjadi Karena kita tidak lakukan investasi atau investment Itu poinnya mengenai saving Nah berkaitan dengan investasi jangka panjang itu Kita sebenarnya kita sudah mengarah kepada recovery Waktu itu pada saat yang kemarin recovery Kita bicara mengenai defining new normal Kemudian changes atau adjustment atau pivoting Saya akan sedikit menyinggung mengenai Mendefinisikan new normal itu Sebenarnya teman-teman sekalian masih memikirkan Apa sih maksudnya mendefinisikan new normal itu Secara sederhana kita bisa membuat pertanyaan adalah Apakah setelah krisis nanti Setelah kita balik ke normal yang baru Atau ke normal atau ke normal yang baru Apakah bisnis kita masih relevan di pasar Pengertian relevan itu apa Apakah customer kita tetap akan membeli produk kita Apakah customer kita tetap sama Kebutuhannya tetap sama dengan yang dulu Sehingga produk kita bisa memenuhinya Pada prinsipnya sebenarnya kita bicara mengenai new normal itu Definisikan new normal itu sebenarnya pertanyaan-tanya saja Jawabannya bisa jadi ya masih relevan Dan bahkan tetap akan dibutuhkan Berarti yang kita lakukan perlu kita lakukan adalah strengthening Memperkuat posisi kita di pasar Karena mereka tetap sama Tidak berubah Kebutuhan customer setelah krisis tidak berubah Aman Jadi masalah mendasar ya Pak Diwoya berarti ya Ada juga yang dibilang Oh kebutuhannya sih tetap ada Cuma cara melayaninya Cuma produknya perlu diubah Jadi yes but we need some changes Untuk tetap relevan Makanya disitu kita biasanya mengatakan Inovasi, perubahan Pak Eloy selalu bilang Leader itu adalah bagaimana memanajikan changes Nah ini salah satunya Ternyata customernya berubah Tapi nggak berubah banget banget sih Industrinya tetap sama Mas produk kita masih bisa dipakai Mas rumah Dia perlu dilakukan adjustment atau modifikasi Inovasi kecil-kecilan lah kira-kira gitu Yang paling parah yang ketiga mas Wah kalau setelah krisis nanti Setelah new normal nanti produk kita nggak akan bisa dipakai lagi Bisnis kita nggak bisa lagi jalan Berarti itu yang kita bilang biasanya sebutkan Pivoting Kita berfikirkan untuk bergerak kemana Bisnis atau kemana Customer itu perlu Yang baru seperti apa Dan kita melakukan perubahan Melakukan pivoting Pivoting ke arah sana Melakukan inovasi ke arah sana Nah ini yang ketiga itu memang yang terberat atau terdalam Biasanya melakukan pivoting Saya rasa seperti itu strateginya Saya mau nyigong sedikit tentang part of services-nya Kira-kira bagaimana Pak Dewa Kalau semuanya sudah berubah Masuk ke era normal lagi Kalau misalnya sudah hilang pandemi COVID-19-nya Apakah memang ini jadi satu pemikiran juga Untuk para pengusaha Agar services yang dipertahankankah Atau untuk grab di customer Lebih ditingkatkan lagi Ya Kembali lagi Mas Daril Jadi situasinya seperti apa Kalau memang masih dibutuhkan Kita tinggal strengthening Tapi di banyak kasus Yang saya amati Yang dari beberapa literatur Maupun beberapa riset yang sudah dilakukan Itu memang rata-rata harus berubah Bahkan ada yang berubah konsepnya Ada yang berubah hanya masalah Apa namanya Positioningnya Atau komunikasikannya saja Ada juga yang seperti itu Ada juga yang memang harus berubah Benar-benar 100% Dari yang tadinya nol Jadi itulah makanya Di dalam melakukan investment itu Kita juga perlu memikirkan Yang minggu kemarin sudah kita Dua minggu yang lalu Kita diskusikan Mengenai bagaimana kita membawa Karyawan kita itu Siap menghadapi situasi yang baru Dengan cara unlearned Yaitu ada hal-hal yang harus kita tinggalkan Mungkin kebiasaan-kebiasaan Pemahaman-pemahaman Paradigma-paradigma Ilmu-ilmu yang sudah tidak relevan Di new normal Kita tinggalkan Atau juga Learn yang baru Jadi ada sesuatu yang baru Kita pelajari Supaya kita tetap relevan Dan yang ketiga adalah Re-learn Apa-apa yang masih relevan Apa-apa yang ini Kita perlu tingkatkan kembali Jadi dari situ Mas Dari Jadi ada offeringnya Ada juga orang-orang Yang akan melakukan offering itu Kita siapkan Oke Harus lebih adaptif lagi tentunya ya Pak Dewo ya Betul Oke baik Kita berit sebentar Tanggung Tinggal satu menit Saya melanjutin juga nanti Agak maksimal Tapi nanti di sesi terakhir Saya yakin Pak Eloy juga masih menyimpan Banyak statement dan juga edukasi Sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dewo Di sesi ketiga ini Oke Selamat riset dan juga sahabat-sahabat Silahkan Anda bisa berinteraksi Kami live di kanal Youtube Search Seperti Femilestreaming Anda bisa berinteraksi di kanal Youtube kami Atau by Whatsapp Sudah ada banyak komentar yang masuk Nanti kita akan coba bacakan di sesi yang terakhir Tetap bersama kami Siap Berlalu lintas di kota besar Memang akan sering mengalami kemacetan Tapi kalau bisnis atau usaha Anda Tentu tak boleh sampai macet Agar tidak macet Saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola Semakin dikenal Bersama Smart FM Network Bersama Smart FM Network Produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal Dipercaya dan dipilih masyarakat Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network Dengan jangkauan luas Program-program berkualitas dan inspiratif Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda Di 021-638-74090 Smart FM Network Group of Radio Kompas Gramedia Smart FM Business and Inspiration Taukah Anda jumlah golongan kelas menangah di Indonesia Tahun 2013 jumlahnya mencapai angka 74 juta orang Dan diprediksi pada tahun 2020 Menjadi 141 juta orang Atau sekitar 54% dari total penduduk Indonesia Dari data tersebut dapat dipastikan Bahwa potensi pasar e-commerce di Indonesia sangatlah besar Namun tantangan membangun bisnis online juga tidak sedikit Belum meratanya penggunaan internet dan rendahnya kepercayaan masyarakat Adalah pekerjaan rumah yang harus dihadapi pelaku e-commerce Buka wawasan Anda bagaimana membangun bisnis online Dan selalu simak Smart E-Commerce di Smart FM Setiap Senin jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat Bersama Gani Kunto dari Empathic Marketing Jadi orang merencanakan sesuatu tuh ketika In the moment gitu Jadi bukan gak usah jauh-jauh hari Ngerasa tenang deh Kesana pasti bisa dicari langsung Smart E-Commerce untuk kemajuan e-commerce Indonesia Untuk sukses dibutuhkan passion kuat menjalankan sesuatu Dilakukan dengan kerja keras dan tetap fokus pada tujuan Diiringi motivasi dari dalam diri Untuk berani menantang diri Mengeluarkan berbagai ide dalam berbagai kondisi Semuanya dilakukan dengan sepenuh hati dan tekun Melayani siapapun yang membutuhkan Dan penting bagi kita selalu memberi diri untuk dikembangkan lebih lagi Pengembangan diri tanda tidak pernah puas dengan pencapaian tertentu Untuk pengembangan diri dan karir yang Anda bangun Kami hadirkan Smart Career Setiap Senin jam 11 siang waktu Indonesia Barat Atau 12 waktu Indonesia Tengah Bersama Mia Merian Seorang karir konektor dan lembaga pengembangan karir ekspert Mungkin niatnya gak mesti jebak ya Cuma Atau pembawaan bicara dari si interviewernya Smart Career disiarkan di seluruh kota Smart FM Network Naikkan terus value diri Anda Dan raih sukses sejati Anda bersama kami Smart FM Business and Inspiration 95.9 Smart FM Jakarta Kembali Anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zaliku Smart Motivation Oke Smart Star dan juga Sambal Sonora Network Kita sudah sampai di sesi yang terakhir Dalam program Smart Motivation Bersama dengan Pak Eloy Zaliku Dan selama ngobrol kita ada Pak Dewo disini Kita masih bicara mengenai bagaimana Anda mampu untuk menguasai sebuah keadaan Dengan managing and leading through crisis Ini sudah sampai di edisi yang terakhir ya Sebelum kita bahas Tentang poin-poin penting di sesi terakhir Ijin Pak Eloy dan juga Pak Dewo Ini ada banyak komentar yang sudah masuk Saya coba bacakan sekarang dulu Yang pertama ada Ibu Risna Anggreni Selamat pagi Pak Eloy dan juga Pak Dewo Pembahasan yang menarik Tidak bosan menengarkannya selama 4 minggu Dan mohon diinformasikan untuk melihat Edisi-edisi sebelumnya Apakah ada tersimpan di kanal Youtube Mohon informasinya Oke Ini saya mungkin jawab Tadi sudah sempat disinggung sama Pak Eloy Zaliku Bahwa kita ada di kanal Youtube Radio Smart FM Atau di Eloy Zaliku ya Pak Eloy ya Nanti bisa dilihat di kanal Youtubenya Karena tersimpan di sana Baik Kemudian ada Pak Lukman Menanyakan begini Bicara masalah saving Bagaimanakah caranya ada sinkronisasi Antara tim manajemen keuangan Dan juga tim marketing Karena dua divisi ini selalu berbenturan Pak Dewo Pak Dewo mungkin bisa langsung berkomentar Antara tim marketing dan juga finance Yang selalu berbenturan Baik Baik Pak Mas Daril Jadi sebenarnya memang itu masalah klasik Atau seringkali dianggap sebagai masalah klasik Tapi sebenarnya bukan masalah klasik Yang beda sudut pandang saja Jadi satu sisi orang finance itu Biasanya menginginkan ada KPI yang jelas Sementara KPI-nya Salah satu yang menjadinya Indikatornya adalah masalah cash flow keuangan Dan sementara di satu sisi Karena memang sifat pekerjaannya Sifat kegiatan itu long term Dan janggapannya kadang-kadang tidak bisa menunjukkan itu Tetapi semuanya itu bisa diminisikan ketika Satu, ketika perusahaan itu mempunyai goal yang jelas Overall goal, overall object yang jelas Itu sangat membantu Yang kedua, biasanya kita juga berbicara mengenai Yang lebih dalam lagi adalah Biasanya mengenai role mission Root mission maupun course Yang ada bisa Untuk mengecahkan tangan baik Dan Selalu ada kembangan Yang keempat adalah lidernya Ketika lidernya bisa menjembatani dengan baik Maka itu tidak menjadi masalah Saya rasa secara general Empat hal itu yang bisa kita lakukan Untuk menjembatani dua sisi Tadi gitu Pak Mas Dari Oke, baiklah Pak Eloy silahkan Ingin menambahkan? Yes Jadi Semuanya ini Sementara-sementara kita lengkap Sekali nih Membahasnya selama Empat kali loh ini Hari ini bahkan kita fokus pada Cost management Dan kemudian Pak Adewo juga membawa kita Kepada recovery Dan saya meyakini Ada beberapa hal yang lain nih Yang bisa disampaikan oleh Pak Adewo Tadi pivoting sudah kita bicarakan Nah ujung dari semuanya itu Sebenarnya adalah pada Harapannya nanti Perusahaan-perusahaan bisa Membangun yang namanya Culture Kan begitu ya Pak Adewo Jadi Sebetulnya perusahaan-perusahaan Yang bertahan di tengah-tengah krisis Dan kemudian bisa Bertumbuh bahkan Itu karena punya Yang namanya Budaya perusahaan yang baik Nah disitu ada mission Ada core values Yang kami juga sekarang Sedang membantu beberapa perusahaan Untuk justru membangun Budaya perusahaannya Di saat seperti ini Kenapa? Karena punya waktu Untuk melakukan itu Punya waktu untuk melakukannya Silahkan Pak Adewo Beberapa Mungkin satu dua menit terakhir saja Highlight Mengenai Misi Core values Yang harusnya dibentuk Kalau belum ada Dan kalau sudah ada Waktunya untuk Disosialisasikan Dan itu nanti Berbicara mengenai Leadership and culture development Sebagaimana juga Positioning dari Capstone Tempat kita berada Selama 15 tahun terakhir Silahkan Pak Adewo Yang ke depan nanti Setelah kita kembali Ke normal Bagi sekalian Jangan lupa Proofing Artinya Bisa kita Dihinkan Tanya bagaimana Pertama kita bicara Plexibilitas Karena waktu kita Melakukan stress CES ini salah satunya Plexibilitas Apakah perusahaan kita Atau bisnis kita itu Plexibil bisa Bergebelok ke kanan Ke kiri Atau bisa Mengadu dengan cepat Atau agility Jadi yang kita kembangkan Untuk proofing Yang pertama adalah Plexibilitas Yang kedua Diversifikasi Diversifikasi Sederhananya seperti ini Mas Daril Kita biasanya Analogi serhana Adalah Ketika musim hujan Kita jualan payung Atau jualan payung Laku Tapi jualan es krim Tidak laku Tetapi ketika musim kemarau Atau musim panas Jualan payung Tidak laku Jualan es krim Laku Jadi kalau kita bisa Membalanskan Dua-duanya Ya musim hujan Kita punya bisnis payung Musim kemarau Kita punya bisnis es Maka kita akan aman Kemarau maupun hujan Kita tetap jualan Itulah namanya Diversifikasi usaha Jadi bagaimana Mendiversifikasi Supaya kalau terjadi sesuatu Itu yang satu tetap jalan Bisa menghidupi yang lain Itu masalah proving Kemudian yang terakhir Yang yang saya sampaikan Adalah mengenai Rule of mission Dan core value Tadi Mas Daril Dalam situasi Orang menjadi bingung Kadang-kadang orang bingung Dan ketika bingung Mereka melakukan hal-hal Tanpa gait Tanpa Prinsip-prinsip Yang Apa namanya Yang menuntun Nah disitulah Peranan misi Peranan core value Kita Atau perusahaan Ketika kita bingung Maka kembalilah Ke misi kita Misi kita Seperti apa sih Core value kita Seperti apa sih Yang akhirnya Dua-duanya itu Membangun culture Kita seperti apa sih Karena apa Ketika kita kembali Kesitu Maka kita tidak akan Terjebak dalam Pragmatisme Kadang-kadang kita terjebak Pragmatisme Yaudah lah Karena situasi ini Kepepet Lakukanlah hal-hal Yang tidak sesuai Dengan mission kita Tidak sesuai Dengan core value kita Short termnya Kemungkinan kelihatannya bagus Long termnya Ternyata Trust kita Integritas kita Hancur Nah ini kan kacau sekali Makanya peranan Core value Peranan mission Itu sangat penting Dalam krisis ini Saya rasa itu Mas Dari yang bisa Sampaikan Ya baik-baik Saya izin dulu ke Whatsapp ini Ada komentar-komentar yang masuk Oh ini menanyakan Pak Eloy Untuk event webinarnya Apakah mungkin Bisa diikuti Oleh publik Atau Adakah edukasi-edukasi Yang bisa disampaikan Di media sosialnya Pak Eloy Silahkan Pak Eloy Terima kasih Silahkan Ibu Bapak Langsung saja WA Ke tim Admin kami Di 0813 857 857 Lagi 04 Ya saya ulang Silahkan pelan-pelan Masukin ke dalam HP-nya Sehingga setiap kali Anda bisa meminta Informasi webinar kami Di 0813 857 857 04 Tetapi bisa juga Follow di Instagram saya Eloy Zaluhu Karena Kami rutin Mengadakan Memberikan informasi Di sana Jadi Ini Open for public Dimana Pak Dewo Dan saya Bersama Dengan Teman-teman Certified Theocentric Motivators Yang lain Itu rutin Memberikan Seminar-seminar Nah Teman-teman Bapak Dan Ibu Apa yang kami Sampaikan ini Memang Menjadi Core Daripada Capson Asia Sertitama Ketika Bicara Mengenai Culture Budaya Organisasi Maka Di Capson Kami Bicara Strategi Lalu Leadership Lalu Execution Nah Karena Kalau Strategi Itu bisa Memberikan Alignment Dari Tim Tertinggi Sampai Orang Di Lapangan Kemudian Bagaimana Supaya Strategi Bisa Dieksekusi Nanti Kalau Eksekusinya Bagus Performancenya Bagus Nah Di Tengah-tengahnya Ada Leadership Inilah Yang Dibahas Oleh Pak Dewo Dan 857 857 857 85704 Nanti 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 Dikirimkan Informasi Informasi Lengkapnya Terima Terima Mas Dari Oke Baiklah Dan Ini adalah Merit-merit terakhir Untuk edisi Yang terakhir Pembahasan Dengan Tema Managing And Leading Through Crisis Nanti Di Senin Minggu Depan Kita Masih Akan Terus Bahas Tapi Dengan Tema Dan Bahasan Yang Berbeda Saya Belum Tau Juga Masih Menjadi Rahasia Dari Timnya Captain Dan Pak Elizaloku Pak Dewo Terima kasih Sudah Menemani Kami Beberapa Edisi Kami Doakan Sehat Sehat Kemudian Tetap Beraktifitas Dengan Sehat Tentunya Bisa Menginspirasi Indonesia Dengan Edukasi Dan Literasi Sangat Luar Biasa Di Bidang Literasi Pak Eloy Terima kasih Banyak Waktunya Hari Ini Dan Terima Kasih Untuk Ada Smart Lister Yang Sudah Bergabung Sama Kami Nantikan Smart Motivation Setiap Hari Senin Dari Mulai Jam 7 Pagi Sampai Jam 8 Pagi Waktu Indonesia Saya Daril Adam Saya Dewo Saya Eloy Zaluku Katakan Yes I Can Keep The Smile Be The 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 Terima Kasih Pak Dewo Terima Kasih Pak Eloy Setelah Anda Ikuti Smart Motivation Bersama Eloy Zaluku The One And Only Teocentric Motivator Sales Estados